Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disini aku akan bahas tentang latihan soal adukmatika sosial. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pak Osman membeli tukung ribu sebanyak 40 kg seharga Rp240.000. Kemudian dijual kembali seharga Rp7.500 tiap kilonya. Maka besar keuntungannya berapa? Karena dijual Rp7.500 per kilonya, maka umum yang diperoleh Pak Ahmad dari penjualan ribu tersebut adalah Rp7.500 dikalkan dengan Rp40.000. Maka disini hasilnya adalah Rp300.000. Pak Ahmad dapat, Pak Osman mendapatkan uang sebesar Rp300.000 padahal dia belinya hanya Rp240.000. Jadi Pak Osman mendapatkan keuntungan. Besar keuntungannya adalah sebesar Rp300.000 dikurangi dengan Rp240.000. Maka hasilnya adalah Rp60.000. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian kita ke nomor 2. Sebuah handphone dibeli dengan harga Rp2.000.000 dan setelah dijual, laku Rp1.700.000. Maka besar persentase kerugiannya berapa? Kalau dari Rp2.000.000 hanya laku sebesar Rp1.700.000, maka kan pentingnya si pendial ini mengalami kerugian. Berapa besar kerugiannya? Ini kita hitung dulu, nomor 2. Rugi yang dialami oleh pendual adalah sebesar Rp2.000.000 dikurangi dengan Rp1.700.000. Maka dia rugi sebesar Rp300.000. Tapi pertanyaannya adalah persentase kerugian. Maka kita hitung persentase ruginya adalah Rp300.000. Ini per harga beli, harga beli handphone. Yaitu sebesar Rp2.000.000. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nolnya kita coret, 5, 5. Nolnya di sini kita coret, 10 sama 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Maka tinggal 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15%. Jadi kerugian yang dialami penggual adalah 15%. Lalu kita ke nomor 3. Budi beli sepeda seharga Rp230.000. Setelah diperbaiki dengan biaya Rp70.000. Seperti yang tersebut dijual. Harganya Rp375.000. Maka persentase keuntungannya berapa? Nah, di sini kita hitung harga belinya. Nah, harga belinya karena dia belinya Rp230.000. Kemudian ditambah biaya perbaikan Rp70.000. Maka terhitung harga belinya adalah Rp230.000 ditambah dengan Rp70.000. Jadi Rp300.000. Nah, ini adalah harga beli. Karena dijualnya laku Rp375.000, maka dia untung. Yaitu sebesar Rp375.000 dikurangi dengan Rp300.000. Maka besar keuntungannya adalah sebesar Rp75.000. Nah, pertanyaannya Rp75.000 ini berapa persen dari harga beli? Karena ditanyakan adalah persentase. Maka kita hitung persentase untung sama seperti tadi. Kita bandingkan dengan harga belinya. Yaitu sebesar Rp300.000. Dikalikan dengan 100%. Nah, kita coret 0-nya 3. 0-nya 2 dicorek. 75 dibagi 3 adalah 25. Maka dia untung 25%. Jadi, saya bernyanyah yang di-expertinya. Kemudian lanjut, kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini, harga pembelian es krim. Harga pembelian es krim adalah Rp8.000. Es krim tersedia dijual lagi dengan keuntungan 15%. Yang ditanyakan adalah harga jual Rp10.000. Untuk satu es krim dulu saja kita hitung. Karena untungnya 15%, maka harga jualnya tentunya lebih besar. Kalau harga beli itu kan 100%. Untung 15%, maka harga jualnya 115%. Orang yang diketahui adalah harga beli. Itu sebesar 100%. Dikalikan dengan Rp8.000. Sama dengan, ini kita coret 0-nya. Kita coret-coret ya. Ini hasilnya adalah Rp92.000. 92% tambah 0-nya. Ini Rp119.000 x 8.000, Rp920.000 tambah 0-nya 1. Rp9.200.000. Ini untuk satu es krim. Padahal pertanyaannya adalah untuk 10 es krim. Maka harga jual 10 es krim adalah Rp92.000. Atau D jawabannya. Lanjut, kita ke nomor 5. Gue yang istri membeli kulkas. Harga Rp2.500.000. Kemudian dijual dan rugi. Karena rugi, maka harga jualnya tentunya lebih rendah dari harga belinya. Harga beli itu 100%, rugi 6%. Maka dia, harga jualnya adalah 94%. Karena 100% dikurangi 6%. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah harga beli. Harga beli itu 100%. Dikalikan Rp2.500.000. Ini kita coret aja. Ini kita coret. Tinggal 94% dikalikan 25%. Itu berarti 2, 3, 5. Tambah nolnya 3. Jadi Rp2.350.000. Ini adalah harga jualnya. Kemudian kita ke nomor 6. Nomor 6. Pak Joko menjual motornya dengan harga Rp13.500.000. Nah, dari penjualan tersebut yang dikeruti 10%. Maka harga beli motor tersebut berapa? Karena dia rugi 10%, berarti harga jualnya 90%. Karena mengalami kerugian. Maka harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Seperti itu. Nah, berarti di sini yang dicari harga beli. Harga beli itu 100%. Or, yang diketahui adalah harga jual. Harga jualnya 90% karena mengalami rugi. Lalu kan harga jual yang sesungguhnya. Seperti ini. Ini kita coret aja. Ini Rp13.500.000. Dibagi 9. Itu berarti Rp15.000.000. Jadi jawabannya adalah Rp15.000.000. Jadi jawabannya adalah Rp. Lanjut yang nomor 7. Kendra menjual tas dan mendapat untung sebesar 15%. Jika harga jual tas tersebut adalah Rp92.000.000, maka harga belinya berapa? Hampir sama ya. Nomor 7 yang ditanyakan adalah harga beli. Harga beli itu 100%. Or, yang diketahui adalah harga jual. Karena dia untung 15%. Maka harga jualnya 115%. Kita kalikan dengan harga jual yang sesungguhnya. Ini kita coret aja. Kemudian ini dibagi 5. Rp23.000.000.000. Itu 20.000. Kemudian ini dibagi 2.000.000. Itu... Dibagi 20.000. 3.000.000.000. Itu pas ya. 4.000.000. Berarti tinggal 20.000.000.000.000. Rp80.000.000.000. Jawabannya adalah A, ini. Kemudian lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, Pak Herman menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta, bunganya 18 persen per tahun. Maka besar uang Pak Herman setelah 4 bulan. Nah, ini boleh. Kamu gunakan cara seperti ini. Bunga yang diberikan bank adalah sebesar 18 persen. Berarti 18 persen dari tabungan awalnya, 2 juta. Kamu hitung dulu di sini, berarti 360 ribu rupiah. Nah, ini selama 1 tahun, ya. Selama 1 tahun. Nah, kalau bunga 1 tahun sebesar 360 ribu rupiah, Nah, kita bisa hitung bunga dalam 1 bulan itu berapa, ya. Berarti 360 ribu rupiah, kita bisa bagi dengan 12. Atau ini kita langsung hitung saja bunga selama 4 bulan. Berarti dibagi 12 dikalikan 4. Nah, gitu. Ini coret saja, 3 berarti 120 ribu. Berarti setelah 4 bulan dia menabung uang yang diperoleh dari bank, yaitu bunga bank itu sebesar 120 ribu rupiah, maka tabungannya Pak Herman menjadi, tabungan akhir setelah 4 bulan menjadi 2 juta tadi, ditambah bunganya yang diberikan sama bank. 120 ribu, jadi 2 juta 120 ribu rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Pak Herman menabung uang di bank sebesar 6 juta, bunganya 1 persen per bulan. Nah, bunganya 1 persen per bulan, maka kita bisa hitung dulu ya. Yang ditanyakan, tabungan Pak Herman setelah 2 setengah tahun. Nomor 9, bunganya. Karena 1 persen, berarti 1 persen ratus, kita kalikan tabungan awalnya 6 juta. Tengah di sini, 1, 2, 3, 4. 60 ribu, ini 1 bulan. Nah, kalau bunganya yang dihitung adalah selama 2 setengah tahun, karena dia nabungnya kan 2 setengah tahun ya. Bunga 2 setengah tahun. 2 setengah tahun itu berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan, berarti 2 tahun ada 24 bulan. Setengah tahunnya 6 bulan, berarti 2 setengah tahun itu ada 30 bulan. 30 bulan dikalikan bunga per bulannya adalah 60 ribu. Nah, berarti 18 tambah 0. Nah, jadi dia dapat 1 juta 800 ribu rupiah. Ini bunga yang diperoleh Pak Herman setelah nabung 2 setengah tahun. Maka tabungan akhirnya Pak Herman setelah 2 setengah tahun adalah sebesar 6 juta tadi. Dari tabungan awal ditambah bunganya 1 juta 800 ribu rupiah. Jadi tabungannya menjadi 7 juta 800 ribu rupiah. Nah, jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 10. Kakak menabung di bank sebesar 600 ribu rupiah, suku bunganya 9 persen per tahun. Tabungan kakak saat diambil adalah 735 ribu rupiah. Nah, maka lalu menabungnya berapa? Kita hitung dulu, tadi bunga yang diberikan bank adalah sebesar 9 persen per tahun. 9 persen per tahun, pada tabungan awalnya adalah 600 ribu rupiah. Nah, nomor 10. Bunganya 9 persen, jadi 9 persen per tahun, dari tabungan awalnya yaitu 600 ribu rupiah. Maka disini kita bisa hitung, berat aja nolnya 9 kali 6, 5, 4, tambah nolnya 3. 54 ribu. Ini bunga yang diberikan dalam waktu 1 tahun. Nah, sekarang bunga yang diterima oleh kakak adalah sebesar, awalnya nabung 600 ribu sudah diambil jadi 735 ribu rupiah. Maka bunga yang diterima berapa? Nah, tinggal dihitung, 735 ribu dikurangi 600 ribu rupiah. Maka dia dapatnya 135 ribu rupiah. Nah, kalau 54 ribu itu diberikan dalam 1 tahun, kalau 135 ribu diberikan dalam berapa tahun? Berarti kamu bisa pakai perbandingan senilai ya, 54 ribu rupiah diberikan dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kalau 135 ribu rupiah itu diperoleh dalam waktu X tahun. Tinggal kali silang aja ya, maka X-nya ketemu 135 ribu rupiah per 54 ribu rupiah dikalikan 12. Ini dicoret, ini dicoret, dibagi 6. Dibagi 6, 2, ini dibagi 6, 9, ini dibagi 9, 1. Ini dibagi 9, itu 15. Tinggal 15 dikali 2, 30. Oh, jadi 135 ribu itu bunga diperoleh selama 30 bulan. Nah, dengan kata lain, kakak sudah menabung di bank selama 30 bulan ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 11. Nomor 11 itu, Burina beli 2 pasang sepatu. Harganya 300 ribu rupiah tiap pasang. Nah, jika dispone yang diberikan adalah sebesar 20%, maka uang yang dibayarkan berapa? Karena dapet dispone 20%, berarti bayarnya nggak utuh ya, nggak utuh 100%, tapi dikurangi 20%. Jadi bayarnya tinggal 80%-nya aja. Nah, 80 persen ratus dari harga total. Karena beli 2 pasang sepatu, sepasangnya 300 ribu, maka kalah 2 pasang 600 ribu rupiah. Ini tinggal dicoret aja. 8 x 6 itu 48, ambas sisa nolnya. Nah, jadi 480 ribu rupiah. Kemudian nomor 12, Pak Arief meminjam uang di kooperasi 30 juta rupiah untuk modal usaha. Bunganya 15% per tahun, diangsur dalam 30 bulan. Maka besar angsuran per bulan berapa? Nah, kita hitung dulu. Kita hitung hutangnya dulu. 30 juta diangsur 30 bulan. Nah, maka di sini, angsuran per bulan seharusnya adalah sebesar 30 juta dibagi 30 kali. Karena diangsur 30 kali. Berarti satu angsuran harusnya 1 juta rupiah. Tapi karena dia kena bunga, dibebani bunga sama bank, sama kooperasi, sebesar 15% per tahun, maka nambah. Bayarnya nggak cuma 1 juta per bulan. Nah, kita hitung bunganya dulu. 15% itu maksudnya 15 perseratus dari hutangnya. Hutangnya 30 juta. Kita corek. Jadi, 45, 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4.500.000 ini yang harus dibayarkan ke bank. Bunga yang harus dibayarkan ke bank dalam waktu 1 tahun. Karena yang ditanyakan adalah angsuran tiap bulan. Maka kita hitung. Kalau 1 tahun 4.500.000 berarti kalau sebulannya berapa? Nah, bunga 1 bulan itu tinggal 4.500.000 ini kita bagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, ini. Maka nanti ketemu 375.000 rupiah. Kemudian, jadi angsurannya. Angsuran. Angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan adalah 1 juta tadi ditambah dengan 375.000 rupiah. Jadi, dia bayarnya 1.375.000 rupiah. Atau jawabannya adalah B. Nah, gitu ya. Kemudian nanti nomor 13. Untuk nomor 13. Pak Amat beli makanan di restoran seharga 200.000. Kenapa pajak 10%? Nah, karena kena pajak jadi bayarnya harus lebih mahal. Harusnya kalau harga utuh itu 100%. Tambahin pajaknya 10%. Dia bayarnya jadi 110%. Nah, maka dihitung aja. 110.000 per 100.000 ya langsung aja. 110.000 per 100.000 dikalikan harga total makanannya itu 200.000. Ini tinggal dicoret. Berarti dia bayarnya 220.000 rupiah. Ini nampang sekali. Untuk yang nomor 14. Harga sepatu setelah didiskon itu 120.000 rupiah. Itu dengan diskon 20%. Nah, artinya kalau diskonnya 20%, dia bayarnya cuma 80%-nya saja. Yang ditanyakan adalah harga sebelum diskon. Harga sebelum diskon itu berarti harga yang masih utuh. Belum dikurangi diskonnya. Berarti dia 100%. 100%? Kor yang diketahui apa? Harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu udah dikurang, udah dipotong. Berarti per 80%. Dikalikan 120.000 rupiah. Ini tinggal corat-corat, corat-corat. Dibagi 4, 3, dibagi 4, 2. Ini 5. Ini berarti 150.000 rupiah. Jawabannya D. Nampang ya. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Nah, jadi di sini sebuah dealer menjual peda motor dengan menawarkan 4 jenis penawaran. 4 jenis penawaran dalam menjualan suatu motor X ya. Nah, untuk rintiannya, angsuran. A besarnya angsuran dan juga DT yang ditawarkan adalah yang ada di tabel ini. Nah, ada angsuran tipe 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari 4 jenis tipe angsuran ini, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga paling kecil? Nah, tentunya sistem pembayaran yang memberikan bunga paling kecil itu adalah yang ketika kita hitung total, itu harga motornya, itu jatuhnya yang paling murah yang mana? Seperti itu. Jadi, kita coba untuk yang tipe pembayaran pertama. Nah, dari tipe pembayaran pertama ini, 15 ya. Dari tipe pembayaran yang pertama ini, maka kita akan menyetarkan uang totalnya berapa sih? Nah, dengan uang muka Rp800.000 ditambah dengan angsurannya sebesar Rp525.000. Dikalikan berapa kali dia mengangsur? 30 kali. Maka, di sini ketemu hasilnya Rp800.000 ditambah dengan Rp15.750.000. Nah, maka dari angsuran tipe 1 kita peroleh, total yang kita bayarkan ke dealer itu sebesar Rp16.550.000. Kita hitung dengan cara yang sama untuk angsuran tipe kedua. Berarti Rp1.500.000 ditambah dengan Rp500.000 dikalikan dengan Rp30.000. Berarti ini kan Rp15.000.000 ditambah Rp1.560.000. Jadinya Rp1.650.000. Kemudian untuk yang ketiga, berarti Rp3.000.000 ditambah dengan Rp490.000. Rp3.000.000 ditambah dengan Rp3.000.000. Berarti Rp13.000.000 ditambah dengan Rp3.000.000. Rp110.000.000 kali 30 bulan. Rp510.000.000 kali 30 bulan berarti Rp15.300.000 tambah Rp2.000.000. Jadi Rp17.300.000. Nah, bisa hitung sendiri. Nah, dari sini ketahuan, maka jumlah uang yang kita setorkan ke dealer itu paling sedikit adalah tipe angsuran yang kedua. Nah, jadi tipe angsuran kedua ini memberikan bunga yang paling kecil. Kemudian kita ke nomor 16. Kemudian membeli Rp15 pasang sepatu. Harganya Rp4.500.000. Nah, kemudian dia jual kembali. Yang 8 pasang itu dijual Rp550.000.000 per pasang. Yang 5 pasang dijual dengan harga Rp600.000.000 per pasang dan sisanya disumangkan. Maka kita bisa hitung apakah buruan ini mengalami untung atau rugi. Nah, kemudian kalau untung berapa, kalau rugi berapa. Kita bisa hitung uang yang diperoleh dari penjualan. Berarti kan 8 tadi dikalikan dengan Rp550.000. Rp550.000.000, jadi Rp4.400.000. Kemudian yang 5 pasang dijual dengan harga Rp600.000.000 per pasang. Nah, ini dapat Rp3.000.000. Nah, jadi uang yang diperoleh total adalah Rp7.400.000.000. Nah, maka dia untung. Karena belinya cuma Rp4.500.000.000. Nah, dapatnya uang Rp7.400.000.000. Yang tadi kan sisanya didonasikan ya, jadi nggak dapat uang. Nah, di sini untungnya bisa dihitung Rp7.400.000.000. Dikurangi dengan Rp4.500.000. Nah, itu hasilnya Rp2.900.000. Nah, seperti itu anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.